Halo teman-teman, selamat datang di channel Irman Firman Sa. Di kesempatan kali ini saya akan menambahkan fitur upload file pada aplikasi Codeigniter 3 atau CI3. Di sini saya sudah ada aplikasinya, jadi akan ditambahkan fitur upload file di sebelah sini. Untuk database-nya, di sini ada atributnya syarat, tipenya text. Oke, kita langsung saja bikin input-nya. Oke, di sini sudah ada file untuk menambahkan karyawan ini, file tambah karyawan. Di sini pastikan dulu form-nya multipark. Nah yang ini, jadi kalau ini tidak pakai ini, seperti yang awal, ini tidak bisa nampung atau tidak bisa menggunakan fitur upload file. Jadi untuk menggunakan fitur upload file harus form open-nya multipark. Di sini saya form-nya menggunakan helper form dari CI-nya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan form biasa, seperti ini. Seperti ini mungkin ya. Ini action-nya, terus kalau di form biasa, menggunakan end type multipart form data, seperti ini. Ini kalau teman-teman menggunakan form yang biasa, tambahkan ini. Kalau menggunakan helper form dari CI, bisa menggunakan form open-multipart. Oke, untuk form-nya sudah. Sekarang tambahkan. Oke, di bagian sini saya akan copy. Dan paste di bawah. Untuk ini-nya diganti jadi input type-nya file. Name-nya, name-nya. Kita akan menggunakan default dari bawaan CI untuk upload file-nya. Jadi kita kasih nama user file. Sebetulnya ini bebas, bisa teman-teman menggunakan nama apa saja. Tapi nantinya di script upload file-nya, kita akan menggunakan default bawaan CI. Jadi namanya user file. Kelasnya, kita gunakan kelas bootstrap. Form control. Terus, sudah sepertinya ini untuk error-nya user file. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Form-nya. Selanjutnya, kita tambahkan di controller. Oh ya, ini di view ya. Jadi ini tampilan di view-nya. Sekarang, kalau di modelnya, enggak. Di modelnya karena script insert-nya seperti ini, menggunakan parameter. Jadi enggak perlu ditambahkan. Sekarang, sekarang di bagian controller. Nah, di bagian controller kita akan membuat fungsi baru untuk validasi file-nya. Kita buat public function validasi file. Ini nama ini bebas. Bisa teman-teman gunakan yang mana saja. Saya gunakan validasi file. Oke, untuk script-nya. Sebentar, saya pause dulu videonya. Saya harus nyontek dulu ke script yang sudah ada karena saya enggak ingat. Oke, untuk config-nya. Kita butuh config. Kita search saja di Google. Config upload file coreignited. Oke, ini pong. Nah, seperti yang saya tadi lakukan. Ini pong open multi-pack. Ini namanya user file. Di controller-nya. Nah, kita butuh config ini. Config ini untuk upload file. Kita gunakan load type message juga kita gunakan. Kita copy. Jadi, pindahin ke sini. Yang ini isinya folder dari file yang akan disimpan. Nah, ini saya bikin folder di public. Isinya file. Jadi, nanti file hasil upload-nya ditampung ke folder file ini. Kita ganti public file. Nah, seperti ini. Jadi, di sini nanti akan masuk. Kemudian, ini tipe yang diizinkan. Ada zip. JPG, PNG. Ini kalau image. Karena di sini saya upload-nya bisa semua file. Jadi, kita ubah bintang. Kemudian, size-nya. Saya, ini dalam bentuk. Ini dalam bentuk. Apa? Kilobyte, kalau nggak salah ya. Jadi, kalau 2 MB. 2048. Nah, ini 2 MB. Jadi, size yang di limit. 2 MB. Kemudian, kita cek. ini library-nya kita load. Nah, di sini. Library upload-nya kita load dengan config yang sudah kita set sebelumnya. Oke, lanjut. Do upload. Oke, sekarang do upload-nya. If this upload. Itu bukan ya. Bener. Do upload. Nah, yang ini nama file-nya. Kalau di cek. Bentar ini error. Nah, kalau di cek. Itu do upload ini menerima input-an file dengan nama default-nya user file. Jadi, itu tadi yang saya lakukan di sini namanya user file. Jadi, di sininya biar langsung kebaca. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman menggunakan nama misalkan. Nah, apa? Gambar atau syarat. Nah, berarti di bagian do upload ini juga harus menggunakan nama syarat. Nah, seperti itu. Karena di sini saya menggunakan user file. Maka di bagian sininya nggak perlu pakai parameter tambahan. Oke. Karena di sini pakai node. Jadi, menampilkan error. Kalau saya, kalau sukses. Jadi, if. Setelah file di upload dan sukses. Maka tampilkan sukses. Kalau nggak, tampilkan error. Oke. Jadi, jika uploadnya sukses. Maka kita return true. Sementara jika error. Kita masukkan. Form validation. Set message. Jadi, pesan errornya. Kemudian ini nama fungsinya. Validasi file. Kemudian di sini tambahkan upload display error. Nah, yang ini. Kemudian return-nya false. Oke. Jadi, fungsi do-upload ini akan meretun. Apakah berhasil atau nggak saat upload file-nya. Jadi, kalau berhasil, kita kembalikan nilainya true. Berarti file berhasil di-upload. Nah, kalau misalkan gagal. Kita set pesan error-nya. Ini display error dari upload. Set ke pom validation yang nanti akan kita buat. Kemudian return-nya false. Oke. Sekarang fungsi validasi file-nya sudah. Lalu tambahkan pom validation di. Nah, sini fungsi tambah ya. Karena kita menggunakan view tambah. Jadi, kita tambahkan dulu di controller fungsi tambah. Oke. Di bagian ini sepertinya kita copy salah satu dari sini. Nah. Kemudian ini nama. Saya terlukan nama ini nama file-nya. User file. Kemudian ini text-nya. Syarat. Nah, di bagian required. kita gunakan callback. Callback underscore. Ini nama fungsi yang tadi kita buat. Fungsi validasi file. Nah, tambahan di sini. Callback underscore. Nah, callback underscore ini. Bawaan dari CI. Jadi, ini harus seperti ini. Sementara setelah underscore, baru nama dari fungsinya yang di callback. Saya kira seperti ini. Sekarang, di sini nggak perlu kita set message-nya. Kalau ini kan yang required, set message-nya. Isi dulu apa, misalkan numerik. Karena set message-nya sudah ada di fungsi yang tadi kita buat. Ini set message validasi dari file. Jadi, kita nggak perlu buat set message-nya. Nah, selanjutnya di sini. Kita tambahkan. Apa? Ambil. Kita ambil nama file dari file yang di upload. Kita masukkan ke variable upload. Dis upload data. Di sini kan ada pengecekan form validation run. Berarti jika nggak ada error, masuk ke sini. Kemudian, ambil data dari yang di upload. Ini fungsi ini untuk mengambil data dari yang file di upload. Apa? Masuk ke variable upload. Kemudian, kita ambil nama filenya. Ini variable untuk nampung nama filenya. Kemudian, variable upload file name. Nah, seperti ini. Kita cek di dokumentasi CI-nya. Harusnya, iya, seperti itu. Nah, ini kan. Array upload data. Ini hasil output dari fungsi ini. Array. Jadi, kita ambilnya di sini. Array. Upload file underscore name. Lalu file name ini. Kita masukkan ke database yang tadi kita buat. Ini database syarat. Copy ke bawah. Ctrl-sip panah bawah. Kemudian, ini namanya syarat. Kemudian, ini isi dengan file name. Nah, jadi setelah file-nya berhasil di upload. Ambil file name-nya. Masukkan ke variable file name. Kemudian, masukkan ke database. Ke file syarat. Jadi, nanti di tabel syarat ini isinya nama dari file yang di upload. Oke. Untuk kesananya, ini enggak usah ditambah. Sesuaikan dengan script tambah yang teman-teman gunakan. Sekarang di bagian ubah. Oke. Yang ubah belum ya. Karena di view-nya juga belum. Kita tes aja dulu yang tambah. Oke. Tambah. Misalkan ini tes dulu ya. Oke, syaratnya. Nah, kita coba kosongkan dulu. Nah, kalau syaratnya kosong. Errornya jadi not select. Apa yuk? Kemudian, kita isi file-nya. Misalkan file ini ya. Image. Simpan. Oke. Berhasil. Kita cek di database. Nah, ini syaratnya. Masukkan nama file-nya bcl.png. Kita cek di folder yang tadi kita buat. Nah, ada. Jadi folder public. Folder file. Kemudian file-nya ada yang tadi kita tambahkan. Di ini upload path-nya. Nah, ini. Oke, berarti tambah sudah berhasil. Pompolidasi-nya juga berhasil. Ini. Callback. Callback-nya juga berhasil. Ini. Nah, kita coba upload yang lebih besar dari 2 MB ya. Harusnya ditolak. Oke, kita tes. Sampai file-nya yang gede. Ini nih, ada 7 MB. Simpan. Dan ditolak. File-nya lebih besar dari yang bisa disyaratkan. Atau yang di. Ini kan 2 MB max-nya. Oh, iya. Ketinggalan overwrite-nya. Config. Overwrite. False. Nah, overwrite ya. Overwrite. Nah, jadi config ini untuk memastikan nggak ada file yang ditimpa. Jadi, kalau misalkan kita. Di sini kan sudah ada bca.png. Kemudian kita upload lagi file dengan nama bca.png. Karena di sini overwrite-nya false. Jadi, nanti file-nya nggak ketimpa. Jadi, akan ada angka di belakangnya. Misalkan bca1, bca2, bca3. Jadi, aman. Kalau misalkan ini default-nya true. Jadi, nanti ketimpa file yang di-upload-nya. Oke. Yang tambah sudah. Sekarang yang ubah. Untuk yang ubah, kita copy ini. Kemudian, tambahkan di view ubah. Ini jangan lupa. Pemopen-nya pakai mulutipat. Oke. Di sini. Nah, di syarat ini. Di pemubahnya. Kita akan menampilkan. Jadi, kalau misalkan. File-nya ada. Bisa dilihat. Kalau nggak ada. Bisa di-upload. Kita coba ya. Ip. Ini pakai karyawan. Ip. Empty. Jadi, kalau cek. Kalau misalkan syaratnya kosong. kemudian nif. Oke. Jika kosong. Kita tampilkan informasi. Tidak ada file. Tapi, kalau ada file-nya. Kita tampilkan file tersebut. Link-nya. Anchor. Kita gunakan fungsi dari. Ci. Anchor. Ini nama. Apa ya ini. Atributnya. Anchor. Oh, URL-nya. Berarti URL ke public. Yang ini. File-nya. Public file. Nama file. URL-nya. Public. File. Ini nama file. Nama file-nya. Kita ngambil dari. Variable karyawan. Link-nya. Kemudian title-nya. Parameter kedua. Isinya title. Download. Nah, kita gituin aja. Kemudian, variable parameter ketiga. Atribut. Atributnya targetnya blank. Seperti ini mungkin. Kemudian ini file-nya. Kita kasih keterangan. Oh, ini lupa. Kasih keterangan. Di sini. Small ya. Ukuran maksimal. 2 MB. Tipe yang diizinkan. Kok nggak ya. Nggak usah. Karena semua tipe diizinkan. Jadi ukuran maksimal 2 MB saja. Tambahkan juga di sini. Kemudian tambahkan juga. Satu lagi. Keterangan. Kosongkan jika file tidak diubah. Jadi kalau misalkan file-nya nggak diubah. Nanti tinggal dikosongkan. Atau kalau file-nya mau diubah. Lalu di-upload lagi. Oke. Mungkin dari view-nya udah. Sekarang dari kontrolernya. Ini kita akan menggunakan validasi file yang kita buat tadi. Kemudian diubah. Nah di sini. Nah di sini karena tadi ada pengecekan. Kosongkan jika file tidak diubah. Nah di sini harus di-cek. Apakah file-nya di-upload atau nggak. Karena kalau yang tadi di proses tambah. Kita nggak gunakan pengecekan. Karena pengecekannya. Harus diisi. Jadi file-nya harus di-upload. Sementara di form ubah ini. Apa di fungsi ubah ini. File-nya itu bisa di-upload atau bisa nggak. Jadi kita harus cek dulu. Apakah file-nya di-upload atau nggak. Oke untuk pengecekannya. Kita buat variable user file. Kemudian cek is set. Apa. File. Nah ini. Ini bawaan script PHP ya. Oh bukan pakai array. File ini namanya user file. Kemudian satu lagi name. Else. Nah ini. Ini sama. Jadi jika file-nya di-upload. Ini. Kita jika file-isi file ini ada. Maka. Masuk. Ambil. Nama file-nya. Jika tidak. Maka kosong. Nah ini. Kalau teman-teman belum tahu. Ini yang. Tanda tanya sama. Titik 2 ini. Sama seperti ini. Nah. Sama seperti ini. Nah jadi. Ini namanya ternary operator. If else. Tapi dalam satu baris. Nah ini sama ya. Pengecekan if is set. File-nya ada. Jadi jika file-nya di-upload. Maka ya. Variable user file. Isi dengan nama file tersebut. Tapi jika tidak di-upload. Maka variabanya isinya kosong. Else kosong. Nah jadi ini. If is set. User file name. Maka isi dengan user file name. Jika tidak. Maka isinya dengan kosong. Nah jadi. Ini lebih singkat kan. Cuma satu baris. Sementara ini. Berapa baris. Jadi saya lebih suka yang singkat. Jadi kita bisa gunakan ternary operator seperti ini. Nah sekarang di variable user file sudah ada isinya atau kosong. Kita cek. If not. Ini not ya. Tanda seru. If not. Emot. User file. Jadi jika file-nya kosong. Eh jika file-nya tidak kosong. Karena disini ada notenya. Jika file-nya tidak kosong. Berarti ada file yang di-upload. Nah maka. Apa. Pompeyedation rule-nya. Tambahkan. Disini. Nah jadi. Kalau misalkan. Tidak ada yang di-upload ya. Kalau misalkan kosong. Maka ini tidak ada. Pompeyedation rule-nya tidak ada. Jadi tidak bakal error. Sementara jika ada isinya. Maka harus di-set rule-nya. Rule-nya apa? Rule-nya. Yang tadi ada di config. Yang lainnya. Load type. Mark size. Jadi. Ini. Pompeyedation-nya. Sudah. Jadi kalau misalkan cek. Apaya di-upload atau enggak. Pembalidation-nya sudah. Kemudian di-set message yang perlu. Nah disini harus ada pengecekan lagi. Kalau yang. Tambahkan. Cuma ini. Nah seperti ini. Nah kalau diubah. Tidak bisa seperti ini. Karena tadi juga kan ada pengecekan. Jadi disini juga harus di-check lagi. Apakah file-nya di-upload atau enggak. Kita gunakan lagi yang ini. Cek lagi nih disini. Kalau misalkan. Tidak kosong. Berarti. Ada file yang di-upload. Nah baru ambil. Apa baru ambil datanya ke. Sebelumnya disini. File name-nya. Diisi dengan. Default bawaannya. Diisi dengan yang ini nih. Ini apa ya. Ini data karyawan. Ini array kayaknya ya. Karyawan. Row. Oh bukan draw apa. Jadi data karyawannya. Sebentar. Oke. Saya ke variable ini kan. Ini get karyawan. Ini nya row. Berarti. Di variable ini. Ada data karyawan. Tapi tipenya objek. Jadi kita harus. Masukin dulu. Ke variable karyawan. Nah kemudian. Disini di cek. Karyawan. Tanah. Syarat. Oke. Tidak error. Nah jadi. Jadi nama-namanya. Nama defaultnya. Kita ambil dari. Database. Jadi kalau misalkan. Nggak ada perubahan. Pile name nya tetap sama gitu. Jadi kalau misalkan. Ini kan file defaultnya. Ngambil dari database karyawan. Yang syarat. Kemudian di cek. Kalau masuk ke if ini. Maka file name nya kan. Ketimpa sama. Data file name yang baru. Yang baru dimasukkan ke database. Nah ini. Baru dimasukkan ke database. Sementara jika ini. Jika nggak ada yang di upload. Berarti ini. Nggak masuk. Baka otomatis. Pile name nya masih yang dulu. Jadi nggak ada perubahan. Nah disini harus ada pengecekan lagi. Jadi kalau misalkan kita ubah file nya. Disini kan ya awalnya bca.png misalkan. Kemudian kita ubah jadi mandiri.png. Jadi file yang ini harus dihapus dulu. Baru dimasukin file yang baru. Kalau nggak gitu. Akan numpuk terus ini file ini. Jadi misalkan disini bca.png. Kemudian diubah jadi mandiri. Yang ini nggak dihapus. Nanti akan mubazir ya. Itunya. Apa. Sage hosting nya itu nanti. Jadi disini ada baiknya. Harus dihapus dulu file yang lamanya. Oke disini lakukan pengecekan. If not. Empty file name. File name yang ini. Ini kan pengecekan jika ada yang di upload ya. Jika ada yang di upload file nya. Kemudian cek disini. Ada nama file nya nggak. If not empty file name. File name yang syarat. Yang tadi dari database karyawan. Cek ada namanya nggak. Kayaknya ini. Ini syarat kan. File ID yang 8.0. Kalau ini kan ada. Jadi disini cek. Cek nih file name nya. Default nya. Ada isinya nggak. Kalau. Kalau ada isinya. Ini kan. If not empty. Berarti ada isinya. Maka hapus dulu file tersebut. Kita bisa gunakan unlink. Kemudian ini. Attribute nya. Bukan attribute. Directory file nya. Ini public file. Kemudian ini. Ini dot file name nya. Nah seperti ini. Jadi file yang lamanya. Dihapus dulu. Baru diisi file yang baru. Oke. Sudah. Disini sudah. Update nya sudah. Nggak perlu lagi. Sudah. Kita coba. Oke. Sebelum dicoba. Ini teman-teman. Di bagian ini. Kalau teman-teman. Karena saya disini menggunakan row. Jadi variable data karyawan ini. Isinya objek. Nah karena isinya objek. Maka harus menggunakan. Tanda panas seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan row array. Seperti ini. Maka teman-teman. Nggak perlu dimasukkan ke. Sini langsung saja. Seperti ini. Nah seperti ini. Jadi. Tergantung teman-teman. Menggunakan apa. Paya diubahnya ini. Menggunakan row array. Atau row biasa. Row objek. Oke. Oke. Kita balikin. Nah. Sekarang kita coba. Di bagian ubah. Oke. Yang ini yang baru. Yang tadi ubah. Nah. Sini ada kan. Ini pengecekan yang tadi. Yang ini. Kalau misalkan kosong. Kita lihat yang kosong. Yang ini ya. Yang ini nggak ada isinya. Tidak ada file. Kalau yang ini. Ada isinya. Bisa di download. Nah. Seperti itu. Kita ubah nih. Kenapa nama file-nya. Kita ubah. Pakai yang. Yang mandiri. Kita lihat dulu ya. Di sini. Nah file-nya. BCA-nya masih ada. Karena tadi kan. Kita lakukan. Hapuskan unlink. Jadi ini. Sekarang file-nya di upload. File baru di upload. Berarti file yang lama. Harus di hapus. Diganti file yang baru. Oke. Kita simpan. Oke. Data berhasil disimpan. Kita cek. Nah. File-nya sudah ganti. Tadi kan BCA. Sekarang jadi mandiri. Jadi file yang lama di hapus. Diisi dengan file yang baru. Kemudian kita cek database. Oke. Nama file-nya juga sudah berubah. Berarti sudah jalan. Fitur upload. Nah apa. Di proses tambah. Proses ubah. Pengecekan hapus. Dan. Terima kasih. Teman-teman. Untuk. Telah mengikuti video ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada pertanyaan. Komentar saja di bawah ya. Da. Terima kasih. Terima kasih.